Selamat datang di YesFamily Channel Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat Kali ini saya mau berbagi mengenai tutorial Google Classroom Khususnya mengganti header Google Classroom dengan header yang lebih menarik yaitu adanya animasi Pada umumnya header Google Classroom seperti ini sederhana Heedernya sederhana diam Bisa juga dalam menjadi sebuah header yang ada animasi yaitu ada bergeraknya Ini adalah header yang dari Revo Kita akan membuat sebuah header yang ada animasinya Bagaimana caranya? Jangan skip video ini Tetap berada di channel YesFamily Channel Apabila video ini bermanfaat silahkan subscribe Komen maupun share Ayo kita coba bagaimana cara membuatnya Pertama-tama kita masuk ke aplikasi editing yaitu kanva.com Klik buat desain Ketikkan header Google Classroom Sambil menunggu Kemudian setelah itu kita pilih template header yang mana yang mau kita gunakan Salah satu misalnya dipilih Misalnya ini Header ini diam ya Karena gambarnya diam Mari kita ubah dulu Misalnya karena saya mengajar pengetahuan bahan makanan 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 Nah ini masih header dalam bentuk statis Untuk supaya ada animasinya Kita ambil dari elemen Kemudian ketik animation Nah ini misalnya kita tambahkan sebuah Ledak apa namanya seperti kembang api Kemudian Yang bergerak kembali Yang mana yang bergerak Mungkin ini Ya di bagian sana bisa diletakkan Cari yang ada bergeraknya Mungkin ini Di pojok bagian sini Oke Kemudian kita tambahkan lagi Biar rame Kita tambahkan lagi Ini Cukup segini saja yang sudah ada bergerak Kemudian kita tinggal Unduh Nah pada saat proses unduh Ini kita jangan menggunakan video MP4 Tapi kita menggunakan klik pendek Atau format GIF Unduh Sambil menunggu proses mengunduh Kita buka Classroom kita Tentang pengetahuan bahan makanan ini Yang masih Belum Diubah Masih standar Pengetahuan bahan makanan Tadi Kelasnya TB2 ya Maaf TB2 Nah ini TB2 Pengetahuan bahan makanan Ini Kelasnya masih Polos Akhirnya Kita akan ganti Caranya mengganti Tinggal klik disini P-upload foto Kemudian pilih foto Dari File yang sudah disimpan tadi Disimpan tadi Seharusnya ada di Di download Buka dasar Persimpan di download Buka dasar Ini dia Pengetahuan bahan makanan Ini baru selesai tersimpan Kita buka lagi Classroom kita Dan kita ambil fotonya Untuk Ini dia Pengetahuan bahan makanan Dalam bentuk format GIF Open Tunggu proses loading Proses upload Dari File yang telah kita buat Dalam format GIF Ya kita sesuaikan Ukurannya Nah kita Pilih Tengah kelas Masih proses Menubah Kita tunggu sebentar Kita Refresh dulu Ya Ini sudah Bergerak Ada Bintang-bintang Ada Animasi Ini sudah Bergerak Dan header Animasi Google Classroom Menjadi lebih menarik Demikian tutorial Pada Kali ini Semoga Tutorial ini Bermanfaat Apabila tutorial ini Bermanfaat Mohon Subscribe Untuk mendukung Channel ini Dan share Kepada teman Yang membutuhkan Terima kasih Terima kasih